Intro Kantor Sar Pencarian dan Pertolongan Bandung menyiapkan personil dalam menghadapi siaga bencana terutama di titik-titik daerah rawan yang berada di Jawa Barat. Menurut Kepala Basarnas Bandung, Deden Ridwansyah mengatakan sesuai dengan prediksi BMKG bahwa cuaca masih ekstrim. Basarnas sendiri melakukan antisipasi dengan menyiapkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk semua personil yang ada. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Basarnas Bandung, Deden Ridwansyah saat memperingati hari ulang tahun Basarnas ke-50 Kecamatan Cibanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Deden menambahkan dirinya juga menghimbau kepada mitra Basarnas serta potensi-potensi binaan Basarnas untuk selalu siaga dan waspada terhadap potensi ancaman yang terjadi khususnya di Jawa Barat. Deden Ridwansyah bahkan setiap sore selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD di setiap kabupaten dan kota untuk menggali informasi terkait kondisi dan situasi di setiap daerah. Seperti yang disarankan oleh Presiden Jokowi. Ya saat ini cuaca masih tetap seperti ini ya. Artinya susah dengan prediksi atau perakiran dari BMKG buat cuaca masih ekstrim dan puncaknya ini di Februari dan sampai bulan 3 ini dan nampak di Jawa Barat ini cuaca tiap hari jarang sekali lihat matahari ya. Oleh karena itu tentunya kami antisipasi dengan terus meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan untuk semua personil yang ada dan kita pun ya menghibur kepada mitra kita stakeholder terkait dan potensi-potensi binaan kita untuk selalu siap-siaga dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya potensi ancaman bencana yang terjadi di daerah khususnya di Jawa Barat. Dari Semenang Jawa Barat, Ibn Roshad melaporkan.